Siapa yang turun itu ya Mir? Tenang kok Mir, tenang dulu Oh ini gak bisa dibiarkan nih Kak, ulat bulu udah naik daun ini Kak Tenang dulu Mir, jangan terpancing kau Mir Eh tapi dari mana orang itu ya Mir? Oh aku udah miangin kali nengok janda gatel tuh Kak Rasa ya nak kali nyakar mukanya tuh Kak Geram aku Jangan disini Mir, nanti malu ditengok orang Oh sampe rumah awas kok ya Bang ya Nanti kau buat nanti macam sama belaca nanti di buat mukanya Tengok aja Geram kali aku nengoknya nih Tenang kok dulu Mir, kok tanya dulu Jangan kayak akuar itu, udah emosi gak taunya gak ada apa-apa Tapi kalau ini udah jelas pula orang itu boncengan ya Mir Jangan kayak akuar itu Jangan kayak akuar itu Oh ini dia orangnya ya Dasar laki cilaka Ini kenyataan Ini ya Bang Jangan pura-pura gak tau kok ya Bang ya Kalau ngajak orang aku ya Bang ya Keluar Jangan pura dari situ Keluar Apa pasal mengamuk Mak Mira nih Apa pasal nih Dek? Kenapa adik tiba-tiba mengamuk? Oh Masih pura-pura gak tau lagi ya Bang Dari mana abang boncengan sama janda gatel tuh? Hah? Jawab Hoi Pasal boncengan janda tuh rupanya Dek Hei Mati kita pul Adik salah paham Udah tau kan salah abang dimana? Hah? Udah tau kan? Jangan abang pikir adik gak tau ya Apa rupanya yang adik tau ha? Oh Masih gak ngaku abang Pura-pura gak tau Adik tengok dengan kepala mata adik sendiri Abang turunkan janda gatel tuh disipang jaran Jangan gak ngaku Bang Janganlah lagi ya Bang Yang adik tengok tuh memang betul Dek Tapi yang adik pikir tuh yang salah Oh Masih mau ngeenak lagi ya Bang Jadi abang pikir adik ini Salah tengok gitu? Adik memang tak salah tengok Dek Tapi salah pikir Dengarkan dulu abang cakap ni Tadi Tak sengaja Abang jumpa dia tuh berjalan seorang kat tengah jalan Karena satu arah Jadi Abang bonceng Itu saja tak lebih Apa dia yang gak salah Abang? Status dia aja salah? Status dia tuh janda Tau Abang? Apa salahnya dengan janda Dek? Janda dia tuh pun bukan hajat dia Dek Tak ada perempuan tuh yang nak mau jadi janda Pikiran adik tuh saja yang mesti dia ubah Dek Contoh adik Adik nak Kalau seandainya abang mati duluan Lalu adik menjadi janda Terus orang semuanya pandang adik salah Orang semuanya pandang adik jelek Adik nak seperti itu Pokoknya adik gak mau abang bonceng-bonceng dia lagi Titek Kalau abang mau nolong orang lain Jangan janda tuh Tau abang? Hei Engkau cakap abang tak boleh boncengkan janda Nanti abang boncengkan bini orang Salah juga Nanti abang boncengkan anak gadis orang Lebih parah lagi engkau marah Istri mana yang gak cemburu bang Kalau abang boncengkan janda Kecuali adik gak cinta lagi sama abang Hei Cembuhu engkau tuh memang tanda cinta Dek Tapi mestilah adik tanya dulu elok-elok Tak macam tadi Tiba-tiba saja mangkuk, piring, cawan semuanya terbang Tidak sekalian granat tu lah yang engkau ledakkan tadi Dek Maunya pun tadi bom adik ledakkan di sini Tau abang Dek Dek Engkau tak ingat ke Dek Ribu-ribu triliun Plus satu anak gadis abang tolak untuk adik dan anak-anak Takkan demi satu orang janda tu saja adik lupa semuanya Jangan kau pandang buruk muka abang ni Dek Muka ni memang buruk Tapi jangan samakan dengan hati abang ni Abang tak sama dengan adik Sibuk tiap hari mempercantik muka Tapi lupa merawat hati Abang mungkin lupa merawat muka ni Dek Tapi abang tak pernah lupa untuk menjaga hati Abang berbonceng dia tu Di samping Dek Bukannya berpangku Iya Tapi takut adik lama-lama abang pangku-pangkuan sama dia Hei Dek Dek adik ni cemburu pun tak tengok bodi Oleh kata abang memangku janda tu Dek Yang ada bukan sedap Patah pinggang abang buatnya Ya bisa aja abang berhenti di semak-semak tu Alah bang bang Adik tahu laki-laki tu cemana Orang bang ke je dimakan Apalagi daging montok bang bang Hei Perkara montok Kurang apalagi montok engkau ni Dek Dari bawah sampai ke atas daging semuanya Hei Adik tak ingat Semalam tukang kusuk tu Sampai tak berani kusuk adik ni kerah jam Dia minta kerah meter Itu Apa maksud dia tu Jadi Maksud abang itu badan adik lebar gitu Hei Hmm Abang tak ada cakap lebar pun Hmm Lebih tepatnya Luas lah agaknya ni Dek Hmm Sama aja itu namanya abang Jadi Kalau abang tak selera sama yang luas ini Kenapa abang lebih selera sama yang lebih luas lagi coba Apa yang selera Dek Abang tu cuma tumpangkan dia saja kat simpang tu Siapa yang percaya kalau abang cuma numpangkan janda tu aja abang Jangan-jangan Abang ni entah dari mall Dari pantai entah dari hotel sama janda tu Atau Abang ni jangan-jangan mau kamin lagi ni ya Iya Hmm Mabuk apa engkau ni Dek Binik sebiji saja dah hampir pecah gendang telinga abang ni dengahnya Konon pula dua Maulah jadi macam buat matpak agaknya abang di Dek Hei lagi pula pun Dek Apa betul lah yang kau cemburu kan ni Adik lupa yang adik cakap dulu Adik cakap apa dulu coba Hmm Nilah perempuan lupa Dulu adik pernah cakap dengan abang masa susah dulu Dek Kalau abang nak kahwin lagi kahwin lah bang Tapi tunggukan dulu kaya Haa Yang paling penting adik cukup duit belanja Adik belikan mobil Haa Belikan buatkan rumah besar Sekarang duit belanja dah berlebih Mobil kita dah ada Rumah besar pun adik dah tak nak lagi nepati Haa Letih katanya nak menyapunya Hei Perkara abang baru saja boncengkan janda tu tengah jalan Adik dah cemburu Dulu-dululah Dulu kan memang kita masih susah Haa Sekarang kita kan dah kaya-kaya Kenapa masih ribut pasal bertina lagi Pokoknya adik tak mahu abang kahwin lagi Titik Yang nak kahwin lagi tu siapa Dek Kita ni bergaduh bukan pasal abang nak kahwin lagi Tapi pasal adik cemburu yang tak tentu hala Dek Hei Bertina Bertina Dulu susah Bergaduh kita selalu pasal kurang murid belanja Sekarang ni bergaduh dah kaya-kaya pasal bertina Makanya abang jangan bonceng janda itu lagi Nggak lepel lah Dek Saingan sama janda itu tau abang Kalau yang gadis abang bonceng masih mendengs Lepel sama Dek Ya udahlah kalau begitu Dek Esok abang cari yang gadis Biar lepel dengan adik Oh coba aja kalau abang berani Kalau nggak burung terlepas dari sangkarnya Dek buat Coba lah Tapi tadi adik yang cakap Abang boncengkan janda tak lepel dengan adik Maka biar bersaingnya itu lepel Abang cari yang gadis Masih juga tak boleh Kok mesti gadis pula Enak kan dia lah abang Kenapa sih bang laki-laki itu Nggak cukup cuma satu istri aja loh abang Mesti istrinya itu banyak Kenapa ditanyakan abang Tanyalah sama yang buat Siapa rupanya yang buat Eh bertanya lagi Hei Yang berbuat perempuan ini siapa Allah lah abang Nah berarti sama Kalau yang buat tu Perempuan itu Allah Yang buat jantan ni pun Allah juga Jadi Kenapa Allah bagi laki-laki ni Kawin lebih daripada satu Itu mesti Allah yang tahu Kenapa Dek Siapa yang buat motor Honda tu Fabrik Jepang Yang lebih tahu macam mana kondisi Dan apa perlakuan yang tepat buat motor Honda tu Mestilah Jepang kan Nah Begitu juga lah Allah ni Dia ciptakan Hambanya ni Dengan segala aturannya Lagipula kan Kenapalah perempuan ni Melarang betul Melawan betul Menolak betul Laki-laki kawin Lebih daripada satu Laki-laki kan nak ikut sunnah Helah Ikut sunnah nabi Abang bilang Kenapa sunnah nabi Yang kawin lagi Yang abang ikut Sunnah nabi itu kan Banyak loh bang Solatnya Yang kakinya sampai bengkak Sedekahnya Baca Quran Ini enggak Sunnah yang anak enak Yang abang pilih Ikut sunnah Solatnya tu pun Bagus Dek Tapi kalau nak ikut Sunnah kawin lagi pun Tak salah kan Hei Sama-sama sunnah tu Dek Nabi bisa adil bang Kalau abang kawin lagi Bisa rupanya abang adil Hei Belum cuba Belum tahu lagi Dek Kalau cuma binik satu Macam mana kita tahu Adil ke tidak Pokoknya adik enggak mau bang Kalau abang mau kawin lagi Ceraikan aja adik Oke lah kalau begitu Dek Esok kita buat Jadi Abang sih harus mau ceraikan adik Bukan abang yang nak ceraikan adik Tapi ada yang nak minta cerai Tapi kan kalau abang kawin lagi Memangnya ada rupanya abang tadi cakap nak kawin lagi Itu tadi abang mau cari gadis itu Hei Adik yang suruh daripada kan janda Pokoknya adik enggak mau bang Kalau abang mau kawin lagi Cari janda yang udah umur-umur 60 tahun gitu Baru ada izinin abang kawin lagi Hmm Berarti adik ini yang nak ingin cepat janda duluan Nampaknya nih Mana ada adik ngomong kayak gitu Adik bilang Kalau abang mau kawin lagi Cari janda yang umur 60 tahun Baru adik enggak minta cerai sama abang Hmm Memang adik tak cakap minta cerai Tapi kalau macam itu ceritanya Berarti abang pasti cepat mati duluan Kenapa gitu? Hmm Teracun minum susu basi Teracun minum susu basi Aduh lip Hmm Pening enggak nih kepala gue lip Hmm Ada apa lagi dengan kepala kamu itu nar Setiap hari mesti pening saja Itu isi kepala otak itu Otak itu baling-baling nar Aduh lip lip Justru otak lah lip Makanya lah pening Kalau baling-baling udah enak lah Tinggal ditiup angin aja Dia bisa terbang lip Otak itu untuk berpikir nar Untuk mencipta sesuatu Nah Petak kamu nih jangan kata untuk mencipta sesuatu nar Untuk dapatkan duit saja tiada bisa nar Justru itulah yang aku pening lip Aku gak ada duit Nanti malam lip Si lelang ajak pula dia ke pasar malam Loh Terus Apa susahnya nar Kamu tinggal bawa saja dia ke pasar malam Masuk pasar malam itu tiada bayar nar Aduh lip Lip Kawin nak aja ngomong Memang lip masuknya gak bayar Tapi mau jajan-jajan apa gak bayar Belum lagi dia nanti Minta naik baling-baling Masuk lagi ke rumah hantu Oh Kalau itu tenang kamu nar Segala sesuatu itu Pasti ada caranya nar Makanya kamu harus pakai otak nar Cara kayak mana maksud golep Ya pakai cara alasan lah nar Kamu gitu saja tiada tahu nar Ya kalau dia minta jajan kayak mana Kamu tinggal bilang sama dia nar Jajan disini tuh tiada steril bilang nar Banyak virus dan kuman-kumannya nar Berbahaya kalau dimakan nar Oh Eh Tapi kalau dia minta naik baling-baling kan Aduh Itu juga bahaya bilang sama dia nar Suruh dia tonton di TV-TV tuh nar Banyak sekali baling-baling yang patah nar Akhirnya tuh penumpangnya patah-patah dan terluka nar Betul juga ya lip Bahaya juga tuh ya kan Bahaya nar Tapi kalau dia minta masuk rumah hantu kayak mana lip Oh Itu lebih merbahaya lagi nar Di dalam itu banyak sawan keng-keng nar Berbahaya untuk calon pengantin seperti kalian itu nar Apa pula lagi sawan keng-keng kulit Sawan keng-keng itu nar Itu sawan yang bisa mengenai calon pengantin nar Kalau calon pengantin perempuan sudah kena sawan keng-keng itu nar Jalannya bisa kangkang dia nar Oh mak Gawat juga beratnya Oh gak sawan nar Kalau gitu gak jadilah aku bawa dek lela ke dalam rumah tuh lip Oh jangan nar bahaya tuh Eh Tapi jadinya Ngapain kami ke pasar malam lip kalau begitu Ya sudah nar Kamu bawa jalan-jalan saja di lapangan dek lela kamu itu nar Kira-kira tujuh kali kamu bawa putar-putar itu nar Pasti dia minta pulang itu nar Oh mak Itu lip Ngajak jalan-jalan ke pasar malam apa nih haji Hmm Itu ngitung Latihan mana sehaji nar Daripada Dek lela kamu itu minta jajan sana sini nar Hmm Peninggalnya aku lip Itu Itulah Masih tunangan aja udah kayak gini lip Betul Apalagi nanti kalau aku dah kahwin lip Oh kalau itu tenang nar Apa takut mati tanam nar Akhirnya aku kawin juga dengan jadi semeleho itu Risiko orang ganteng ni Kat mana pun dicintai orang Dia tidak cantik mak Dia tidak jelek mak Yang sedang-sedang saja Yang penting Dia setia Dia tidak kurus mak Dia tidak gemuk mak Yang sedang-sedang saja Yang penting Dia setia Wuih Wuih Hehehe Hehehe Nampaknya di sebelumnya Sudah terima cinta aku Hehehe Kenapa orang tua peka itu kok Sepertinya gembira sekali Seperti Kayak orang sedang jatuh cinta Hehehe 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 Eh Mat Dari mana kamu Kok sedang gembira sekali Hehehe Eh Lan Hehehe Nggak kemana engkau ni Aku tengok seorang saja Hehehe Sendal pun berpasang Lan Hehehe Kamu ini Mat Ditanya bagus-bagus Malah nyindir pasangan Nyesel saya ketemu sama kamu Hehehe 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 Engkau tak tanya aku dari mana nih Lan Hehehe Allah Engkau selamat Hehehe Tidak open saya Mau dari mana pun kamu Hehehe Kenapa engkau tahu Kalau aku dari rumah dek janda Semlehoi ini Lan Hehehe Mau dari neraka pun saya Tidak peduli Mat Hehehe Apa hal pula engkau nak kesana juga Lan Engkau nak tekong aku ya Lah siapa yang bilang saya mau kesana Mat Saya bilang terserah kamu Bukan urusan saya Mat Oh Engkau sengaja nak cari urusan dengan aku rupanya ya Engkau tahu Lan Janda semleho itu dah jadi calon bini aku Lan Berani engkau ganggu dia lagi Aku pindahkan bungkuk engkau itu ke belakang Eh Mat Hehehe Siapa yang mau ganggu janda kamu Lagian kalau kamu pindahkan bungkuk saya ke depan ini Bagaimana saya mau jalan Apa begini Nah begini Oh engkau berani tantang aku ya Lan ya Engkau belum tahu jurus banget aku Eh Mat Apa ini Mat Kamu apa-apaan ini Mat Kamu yang ngomong sendiri kok Malah kamu yang ngamuk-ngamuk Kamu jangan anggar jurus bangau kamu itu Kamu belum tahu juga kan Dengan jurus saya Jurus bandul cetul saya Hei Engkau cakap aku tak betul Engkau boleh tanya langsung dengan dia semleho itu Dia dah terima cinta aku Kejap lagi dia nak aku lamah Aku jadikan bini aku Tahu kalian Mat Itu urusan kamu Mat Kamu mau kawin lagi Kamu mau sunat lagi Tidak terserah kamu Bagi saya Sekali Siti tetap Siti Mat Hidup Siti Hidup Siti Oh engkau tantang aku Lan Musuh pantang kucari Datang pantang kutolak Ayo iyaa Engkau mau tahu jurus bangau aku Ini bangau mati menahan nafsu Lan Engkau tahankan Lan Baik ya Mat Begitu Mat Ini jurus bandul cetul saya Mat Ini jurus bandul cetul saya Mat Engkau keluarkan semua jurus-jurus kalian Aat 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 Baik Mat Kamu mau tahu jurus bandul cetul saya Bandul cetul saya Hei Hei Kau sembunyi ke belakang aku rupanya Hei Engkau belum tahu aku kena patok bangawaku yang mati menahan nafsu ayat siap ayat siap ayat siap ayat siap enggak kena mat disini saya mat kamu belum tahu juga sama jurus bandul setur saya ayat siap jurus di gunung ayat siap ayat siap sini serang kamu marah dah lama aku tak keluarkan jurus bangawaku ayat siap sempat ngilang-ngilang ngilang-ngilang ayat siap eh maaf disini mat ayat siap huuuh lihat eh nar aku balik kenapa dengan pendekar-pendekar tua itu ya nar oh mak gawat nampaknya pendekar-pendekar tua ini sudah turun gunung atau jangan-jangan mereka latihan ini nar mau main ketoprak ini nar bisa jadi tapi kalau orang ini main ketoprak dimana ya tapi syukur-syukur jauh lah jangan dekat-dekat sini kenapa gitu nar lebih bagus dekat lah nar jadi kita bisa tonton nar aduh lip 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 nanti kalau si lela minta nonton bagaimana ayo iya betul juga ya nar ya hmm bagus kita tanya saja langsung nih nar hmm eh wah hmm kira-kira mau main ketoprak dimana ini wak hmm ketoprak dengkul kamu itu lip hmm ini gara-gara dia lip dikiranya saya mau merepot janda dia ooooh urusan janda rupanya nar enggak awet juga ya lip udah tua-tua kayak gini pun masih mikirin janda juga lip ooooh janda sekarang sudah semakin terdepan nar kalah gadis-gadis nar hmm eh sip usah engkau bantu sip wak masih sanggup lagi menghadapi pendekatku wak nih dia belum pernah kena nih jugus bangau wak nih hmm hmm dah ngilang katanya huh iya ciu eh mat sini mat hmm iya ciu huh iya eh wak dari tadi cuma putar-putar saja kapan pukulnya nih wak eh iya ciu huh eh eh sip wak baru keluarkan satu jurus ngadapin sipah lah nih ada dua belas jurus wak lagi hai ciu aduh bagaimana bisa habis ya nar ya dari tadi cuma putar-putar saja pukul dia ada juga ini orang ini main silat atau menari nih nar barang ini lip kurasa nunggu duluan siapa yang nyerang lip aduh udah kita tonton sebenarnya nar biarlah lip oh iya cia oh oh bagaimana mat hmm tidak pukul-pukul ya nar itu lah lip aduh pukul wak aduh lambat kali wak tuh aduh ini jurus apa namanya nih nar mana aku tau lip kau yang sering tau jurus tuh aduh sudah tau iya cia iya cia aduh 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 iya cia aduh aduh bagaimana mat sudah tau kan kamu jurus saya mat aduh Eh, Lan, ini hari kita seri, Lan. Jalan, kau tunggu esok. Ada 12 jurus aku lagi, Lan. Ya sudah, Ma. Eh, Sip. Kau tunggu esok, tonton kami, Sip. 12 jurus lagi, Wak akan keluarkan, Sip. Aduh. Satu jurus saja setengah hari kita tonton. Tidak ada satu pukulan pun, ya, Nar, ya. Iya, Lu. Mau lah sampai Idol Fitri tahun depan ini, Nar. Untuk habis 12 jurus ini, Nar. Aduh, Udah, Nar, kita lebih baik bubar saja, Nar. Percuma kita ini nonton beli karci sini, Nar. Iya. Aduh. Eh, Nar. Lebih bagus kita nonton pasar malam, kan, Nar? Itu lagi, itu lagi. Satu lagi, Tadak.